Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Londo Official Untuk perjalanan kali ini, kita akan melakukan tek-tok ke Gunung Andong via Sawit Di tengah perjalanan, kami pun diguyur hujan Dan kami pun memutuskan untuk istirahat sekaligus belanja buat kebutuhan pendakian kita nanti Karena kita tek-tokan, kita tidak perlu membawa barang yang banyak Cukup beli cemilan buat dimakan di puncak Nah, sesampainya di Basecamp, kita pun langsung keregistrasi terlebih dahulu Dan untuk tiketnya sendiri, dikenakan biaya Rp25.000 per orang Berhubung kita berangkatnya subuh, jadi kita makan dulu lalu istirahat Sekitar pukul 4 subuh, kita pun mulai trekking Dan tak lupa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam perjalanan Dan pulang sampai rumah dengan selamat Karena sejatinya puncak itu hanyalah bonus Dan keselamatan adalah yang paling utama Sekitar 15 menit perjalanan, kita pun sampai di pos 1 Watu Pocong Istirahat sekitar 5 menit, lalu kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2 Watu Gambir Dan estimasi perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 kisaran 20 menitan Karena jalannya sangat santai Rehat sejenak, lalu kita melanjutkan lagi menuju ke pos 3 Gambar wayang Dan di pos 3 ini, kami bertemu dengan rombongan teman-teman dari Jogja Sembari istirahat, kita pun ngobrol-ngobrol dan tukar pengalaman satu sama lain Dan setelah itu, kita pun melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Untuk Gunung Andong ini, terdapat 2 puncak Yaitu puncak Andok sendiri dengan ketinggian 1726 mdpl Dan puncak Alap-Alap dengan ketinggian 1692 mdpl Jadi, Gunung Andong ini sangat recommended banget buat para pendaki pemula Sudah lama lagi, kita sampai di puncak Semangat Yuk, dah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sesampainya di puncak, kita pun istirahat Dan makan cemilan yang kita bawa dari bawah tadi Sekaligus foto-foto dan buat konten Untuk estimasi perjalanan dari pos 3 sampai puncak Memakan waktu kisaran 15 menitan Setelah sudah merasa cukup, kita pun melanjutkan lagi perjalanan ke puncak Alap-Alap Nah, sebelum kita sampai ke puncak Alap-Alap, kita pun akan melewati yang namanya Jembatan Setan Di situ kita harus hati-hati karena kanan-kiri jurang semua Kenapa bisa dinamakan Jembatan Setan? Mungkin tracknya sangat curam dan jalannya cuma setapak Dan sisi lain dari Jembatan Setan ini adalah tempat favorit para pendaki untuk membuat konten ala-ala gitu Puncak Puncak alap-alap Jembatan Setan ini adalah tempat yang mencari Sesampainya di puncak alap-alap, kita pun memutuskan untuk turun ke basecamp Karena kabut pun semakin tebal dan hujan pun turun Cukup segitu aja video dari kita dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya See you Salam Lestari Sampai jumpa Ayo Semangat Ayo Ayo Semangat Pas 2 Winter Kembali ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax